Intro Sementara itu menurut Ketua Komisi 2 DPRD Bajermasin Awan Subarka penjertaan modal bagi perumda Paldi saat ini belum memungkinkan mengingat masih adanya refocusing agaran oleh pemerintah setempat Ketua Komisi 2 DPRD Bajermasin Awan Subarka dalam kesempatan usai rapat LKPJ tahun 2023 bertempat di gedung DPRD Bajermasin baru-baru tadi menyebutkan untuk adanya penyertaan modal bagi perusahaan umum daerah pengelola air limba domestik guna menambah jaringan perpipaan dan operasional lainnya Sementara tidak memungkinkan mengingat saat ini refocusing agaran di tiap SKPD masih berjalan Dalam kesempatan rapat bersama perumda Paldi tersebut Awan juga menyampaikan beberapa catatan evaluasi diantaranya untuk terus meningkatkan pelayanan baik melalui jaringan perpipaan berlangganan ataupun melalui panggilan ke rumah warga dan tentu upaya menambah armada juga sangat diperlukan Murtasiyah, Bancar TV